Al-Fatihah Alhamdulillah teman-teman Hari ini kita masih bisa menikmati keberkahan melaksanakan Saum di bulan Suci Ramadan Bagaimana nih teman-teman Keimanan dan ketakuan nya Semoga masih bisa terjaga sampai akhir melaksanakan bulan Suci Ramadan Teman-teman ada amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Suci Ramadan Sangat banyak Karena setiap kebaikan yang ada di bulan Suci Ramadan Allah lipat gandakan kebaikannya Dan jangan sampai kita termasuk orang yang celaka teman-teman Celaka dalam apa? Celakalah orang yang menjumpai bulan Suci Ramadan Kemudian Ramadan itu berakhir Kita belum diampuni oleh Allah SWT Maka dari itu Kita bisa memaksimalkan potensi kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Suci Ramadan ini Seperti apa? Seperti membaca Al-Quran Seperti bersedekah Seperti melakukan kebaikan-kebaikan yang memang kita sering lakukan di bulan-bulan sebelumnya Maka dari itu Bulan Suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh ampunan Dimana Allah membuka pintu-pintu surga Dan menutup lebar pintu neraka Maka dari itu Jangan sampai kita termasuk orang yang dibicarakan Yaitu orang yang celaka Orang yang tidak diampuni oleh Allah SWT Di bulan Suci Ramadan ini Masya Allah Barukallah Fikum Sampai jumpa